Well, hello everyone, it's Madam Rita and welcome back to Cerita Indonesia ini sangat terkenal ya dengan berbagai macam cerita rakyatnya Contoh salah satunya adalah cerita rakyat dari Yogyakarta Yaitu tentang asal-usul Nyai Rorokidul Cerita ini sangat meleganda dan banyak juga yang mempercayai keberadaan Nyai Rorokidul sebagai penguasa laut selatan Nyai Rorokidul digambarkan sebagai seorang wanita yang sangat cantik bergaun hijau dan tinggal di sebuah istana yang terletak di pantai selatan Dan ada banyak juga versi mengenai cerita tentang asal-usul sang Nyai Rorokidul Oke, dikarenakan asal-usul Nyai Rorokidul ini ada banyak banget ya versinya Tapi salah satu versi yang cukup terkenal adalah Dipercaya bahwa dulunya Nyai Rorokidul ini merupakan anak dari Prabu Siliwangi ke-6 Dikisahkan di Tanah Jawa, lebih tepatnya di daerah yang bernama Pajajaran Terdapat sebuah kerajaan purba yang dipimpin oleh Prabu Siliwangi ke-6 Prabu Siliwangi ini memiliki hobi berburu hewan di hutan belantara Dan suatu hari ketika dia ini asik berburu, dia nggak sadar kalau dia ini memasuki hutan yang lebih jauh ke dalam Sampai-sampai Prabu Siliwangi tidak bisa menemukan jalan keluar dari hutan itu Setelah dia berputar-putar cari jalan keluar dan tetap nggak ketemu-ketemu Akhirnya dia pun bertemu seorang wanita cantik di dalam hutan itu Prabu Siliwangi pun merasa sedikit lebih lega karena dia at least ketemu lah ya sama orang Dia pun menghampiri cewek cantik ini Dan setelah mereka ini kenalan, ternyata cewek cantik ini bilang sama Prabu Siliwangi Kalau dia ini emang udah lama tinggal di hutan itu Si cewek cantik ini pun setuju untuk menunjukkan jalan keluar dari hutan tersebut Tapi dia punya satu syarat Yaitu syaratnya adalah Prabu Siliwangi harus menginap beberapa hari di istananya Singkat cerita, Prabu Siliwangi pun setuju ya dengan syarat yang telah diberikan oleh cewek itu Dan dia pun tinggal beberapa hari di istananya Namun Prabu Siliwangi yang awalnya harusnya cuma beberapa hari doang Tapi ternyata dia tinggal di istana cewek ini tuh lebih lama Karena Prabu Siliwangi ini jatuh cinta kepada cewek itu Dan akhirnya mereka pun memutuskan untuk menikah Setelah beberapa waktu, Prabu Siliwangi kembali ke istananya tanpa sang istri Sesampainya Prabu Siliwangi ini di istananya Rakyatnya pun pada seneng ya bahwa raja mereka telah kembali Rakyat-rakyatnya ini banyak yang mikir kalau Prabu Siliwangi ini udah meninggal Karena dia gak pulang-pulang berhari-hari Nah sekembalinya Prabu Siliwangi ke istananya Dia pun sibuk ya dengan berbagai kerjaan yang udah lama ditinggalkannya Karena dia sibuk dengan kerjaannya Dan berbulan-bulan lamanya akhirnya dia nih lupa akan istrinya yang ditinggalkannya di dalam hutan Pada suatu malam ketika Prabu Siliwangi sedang tertidur Dia ini mendengar suara tangisan bayi Kemudian Prabu Siliwangi pun menuju arah suara tangisan bayi tersebut Dan ternyata suaranya itu ada di depan istananya Prabu Siliwangi pastinya bingung dong kenapa kok tiba-tiba ada bayi gitu kan di depan pintu istananya Tapi kemudian sang Prabu Siliwangi tetap menggendong bayi tersebut Di saat kebingungan Prabu Siliwangi tiba-tiba saja muncullah sebuah cahaya dan juga asap putih Dan perlahan asap tersebut berubah menjadi sosok perempuan yang gak lain gak bukan adalah istri dari Prabu Siliwangi Sang istri mengatakan bahwa bayi tersebut adalah anak mereka Dan istrinya ini meminta Prabu Siliwangi untuk merawatnya layaknya seorang manusia Namun belum sempat bertanya banyak kepada istrinya Tiba-tiba istrinya ini sudah menghilang lagi teman-teman Prabu Siliwangi kemudian masuk dengan membawa bayi tersebut Dan bayi itu dia namakan Putri Kadita Putri Kadita tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik dan juga berbudi pekerti baik Dan kecantikan Putri Kadita ini mengingatkan Prabu Siliwangi akan istrinya Sang Prabu mencari terus istrinya ke dalam hutan namun hasilnya sia-sia Nah singkat cerita Prabu Siliwangi akhirnya kayak khawatir gitu dengan kerajaannya Karena dia nggak punya istri dan juga anak laki-laki sebagai penerus kerajaannya Kemudian Prabu Siliwangi meminta izin ya kepada putrinya yaitu Putri Kadita Supaya dia bisa menikah lagi Putri Kadita pun setuju dan Prabu Siliwangi menikah lagi dengan seorang putri bangsawan Yang bernama Dewi Mutiara Setelah beberapa bulan menikah Dewi Mutiara pun akhirnya hamil ya Namun ketika masa kehamilannya Dewi Mutiara ini berubah menjadi seorang ratu yang pemarah dan juga kejam Semua permintaan Dewi Mutiara ini selalu dituruti oleh Prabu Siliwangi Dan suatu hari se-ratu ini minta supaya Putri Kadita diusir dari istana Karena Dewi Mutiara ini merasa kalau misalnya ada Putri Kadita kasih sayang Prabu Siliwangi ini tuh akan terbagi gitu Makanya Dewi Mutiara ini ingin mengusir Putri Kadita dari istananya Tapi tentu saja Prabu Siliwangi menentang keras akan hal itu Hal ini gak bikin Dewi Mutiara pantang menyerah teman-teman Dia pun pergi ke hutan dan bertemu dengan seorang dukun untuk menyingkirkan Putri Kadita Suatu malam saat Putri sedang tidur tiba-tiba muncul asap tebal dengan aroma busuk di sekeliling Putri Kadita Namun Sang Putri tidak merasakannya Dan keesokan harinya ketika Putri Kadita ini bangun dia pun kaget ya Karena tiba-tiba di badannya itu ada bercak nanah Melihat hal tersebut Sang Prabu berusaha mengobati Putrinya dengan memanggil semua tabib terbaik di seluruh penjuru negeri Namun sayangnya gak ada satupun tabib yang bisa mengobati Sang Putri Dan Prabu merasa sangat sedih akan hal itu Di tengah keputus asaan Prabu Siliwangi Dewi Mutiara tiba-tiba ngusulin kalau Putri Kadita ini diasingkan aja Biar penyakitnya tidak menular Dan karena Prabu Siliwangi sudah putus asa Akhirnya dia pun terpaksa ya mengirimkan Putrinya jauh dari istana Dan dengan berat hati Putri Kadita meninggalkan istana dan pergi ke hutan untuk bertapa Di tengah bertapanya itu Putri Kadita ini mendengar suara yang menyuruhnya untuk pergi ke pantai selatan Dan suara tersebut diketahui ternyata adalah suara sang ibu ataupun istri dari Prabu Siliwangi Putri Kadita yang yakin ya dengan suara tersebut Akhirnya dia pun berlari untuk pergi ke pantai selatan selama berhari-hari Dan sesampainya di pantai selatan Suara milik ibunya muncul lagi Dan menyuruh Putri Kadita untuk menceburkan dirinya ke dalam air Putri Kadita kemudian mulai menceburkan dirinya ke dalam laut Dan ajaibnya penyakit kulit yang dideritanya seketika saja sembuh Putri Kadita akhirnya memutuskan untuk tinggal di laut tersebut Dia membangun istana dan juga mengumpulkan pasukannya Dan dari situlah Putri Kadita dikenal sebagai Nyirororokidul atau Ratu Pantai Selatan Nah itu dia teman-teman cerita rakyat Yogyakarta mengenai asal-usul Nyirororokidul Pesan moral dan pelajaran yang bisa dipetik dari kisah ini adalah Utamakanlah kebaikan meskipun dicelakai Seperti Putri Kadita yang mengorbankan dirinya pergi dari istana untuk kebaikan rakyatnya Walaupun sebenarnya dia dicelakai oleh ibu tirinya Karena kan Putri Kadita ini pergi dari istana Prabu Sliwangi Karena dia gak mau ya menularkan penyakit kulitnya itu kepada rakyat-rakyatnya Oke selanjutnya aku akan bahas tentang beberapa mitos mengenai keberadaan Nyirororokidul Yang pertama Nyirororokidul pernah hidup di abad ke-13 Seperti yang aku bilang sebelumnya ada banyak banget versi tentang asal-usul Nyirororokidul Ada yang bilang kalau Nyirororokidul merupakan keturunan Raja Erlangga dari Kahuripan Hingga keturunan Raja Kediri Jayabaya Terdengar pula cerita Nyirororokidul merupakan putri mahkota dari kerajaan Galuh Yang pernah hidup pada abad ke-13 Namun yang paling banyak dipercaya adalah versi dari yang aku ceritain tadi Dimana Putri Kadita ini menyatu dengan Lelembut Laut Selatan Dan dia pun berhasil menguasai kawasan gaib tersebut hingga bersemayam di tempat itu Yang kedua dinikahi oleh Raja-Raja Jawa Kisah yang menyebutkan Nyirororokidul ini berasal dari kerajaan Galuh adalah Dia ini dilahirkan Permaisuri Ratu Ayu Ketika bayi dia ini sudah dapat berbicara layaknya orang dewasa Dan mengatakan kalau Kelak dia akan menjadi penguasa gaib tanah Jawa Dan bersemayam di pantai selatan Ketika itu pula roh Raja Galuh Sindula menyampaikan wangsit Jika cucunya tersebut Kelak tidak akan bersuami demi menjaga kesuciannya Dan yang bisa menikahi cucunya itu hanyalah Raja-Raja di tanah Jawa Kekuasaan Nyirororokidul sepanjang pantai selatan terbentang dari Jawa bagian timur hingga barat Namun ada dua tempat yang sangat disakrahkan Yakni Pantai Parangkusumo di Bantul dan juga Pantai Pelabuhan Ratu Jawa Barat Pantai Parangkusumo diakini sebagai pusat kerajaan gaib sah ratu Dan posisi Pantai Parangkusumo, Kraton, Yogyakarta, Gunung Merapi Merupakan garis lurus yang memanjang dari selatan ke utara Sedangkan kawasan Pantai Pelabuhan Ratu Konan merupakan tempat persinggahan Nyirororokidul Gak jarang sosok gaibnya sering terlihat menampakkan diri dengan mengendarai kereta kencananya Yang keempat ini yang paling populer ya Yaitu larangan memakai baju berwarna hijau Ada pantangan yang sangat diyakini oleh masyarakat ketika berada di kawasan Laut Pantai Selatan Yaitu kita tidak boleh memakai baju berwarna hijau Konan katanya siapapun yang pakai baju warna hijau Maka dia akan terseret danasnya ombak di lawatan itu Warna hijau adalah warna kebesaran Sang Nyirororokidul Dan hanya dialah yang berhak memakai warna tersebut di kawasannya itu Dan mereka yang melanggar larangan akan hilang di telan ombak pantai selatan dan dijadikan pasukan gaib Nyirorokidul Yang kelima Petilasan Selogilang Di kawasan pantai Parangkusumo terdapat sebuah petilasan berupa batu yang oleh warga sekitar sering disebut Selogilang Konon batu ini adalah tempat bertemunya Nyirorokidul bersama Danang Sutawijowo yang tidak lain merupakan panembahan senopati pendiri Kesultanan Mataram Di tempat ini pula diyakini terjadi perjanjian antara Ratu Kidul dengan panembahan senopati untuk saling menjaga keberadaan pantai selatan maupun keraton Mataram Tempat ini sekarang sering banget diziarahi untuk melakukan ritual terutama pada malam selasa atau Jumat Kliwon dan menjelang satu suruh Nah itu dia teman-teman cerita tentang asal-usul Nyirorokidul dan juga beberapa mitos tentang keberadaannya Ya balik lagi ini kan hanyalah sebuah kisah mistis jadi pasti ada yang percaya ada juga yang tidak percaya Kalau kalian sendiri gimana? Coba komen di bawah ya Anyway that's all for today's video thank you so much for watching semoga video ini bisa menemani dan juga menghibur waktu kalian Kalau kalian suka video ini make sure untuk di like, comment, share, and subscribe, and turn on post notification Supaya kalau aku upload video baru kalian tidak ketinggalan That's all for today's video thank you so much for watching I love you and I'll see you in my next video Bye guys Sub indo by broth3rmax